luar biasa ya bangunan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan pria saya dan alhamdulillah ini sudah nyampe di parkiran yaitu makbaroh tempat ziarah sunan kudus ya ini yang ada di kudus dan ini menunggu yaitu jemputan atau mengantar karena kesana itu dari parkiran harus naik angkot satu orang pulang pergi 10 ribu oke teman seperti biasa sebelum melanjutkan saya naik komen dan subscribe dan disini banyak sekali bis bis ya para jamaah yang mau ziarah ke sunan kudus dan ini ada rombongan dari madura kalau yang ini yang sisi kiri yaitu rombongan dari paneglang ya saya bersama para santri dan disana juga ada bis ya nata itu rombongan dari mana oke kita menunggu yaitu mobil angkot yang mau mengantar ke tempat ziarah ya ini ada Ustaz Afud gimana Ustaz Afud ini mau kemana ini di kudus sekarang cuma saya gak tahu ya kurang tahu kayak apa pak emang baru kali ini baru kali ini baru ya ini nih wali nih wali berapa kali kesini satu kali barusan Maman ini nih Ustaz Ian gimana Ustaz Ian jadi kebanyakan yang baru ya baru ziarah kesini gimana Kang Maman Ustaz Maman baru tahu kesini kalau saya tetapi baru kali ini ini pada nunggu angkot ya para santri ruat para udo ini mau menuju tempat ziarah ya dan mencari angkot yang tadi sudah dijanjikan ini menggara menggara angkot di sini banyak oleh-olehnya banyak berkahnya waliullah banyak sekali pedagang-pedagang di area tempat ziarah nah disini kita naik angkotnya ini bukan angkot ya kodong-kodong ini mah ayo ayo naik 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 ayo kita naik berapa orang berapa orang kita naik kita naik delman ya depan 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 oh udah oke kita naik di dalam ini bos bosnya ketinggalan bosnya ketinggalan di atas yuk yuk berangkat siap sebentar bismillahirrahmanirrahim kasihan gak nih kudanya nih kuat kuat gak ini eh mantap apa kau takut keberatan ini mah orangnya yang orangnya yang gede-gede iya yang bawahnya juga gede iya yang bawahnya juga gede ini iya ini sama apa aja kita naik kudanya sama bos empang bos balong kita lihat sini deh gimana rasanya enakan mobil enakan kuda ternyata OUT oke ternyata ada kita sepionnya nih Oh, kayak patah aja nih Insya Allah Tapi enggak sakitin ke apa ya? Oke-nya? Kacau-kacau ya? Oh, karena ini enggak ada cakramnya nih Udah berapa tahun Pak ini? Udah berapa tahun ini kuda? Sampai 5 tahun? Kuda ini terus? Iya, akhirnya sampai sekarang 5 tahun Masya Allah, lama banget ya Tapi kuda ini aja? Iya Melebihi kenderaan ya 4 tahun? Iya, udah jauh Waktu beli kudanya berapa? 8 juta 8 juta? 8 juta Oh, 18 juta Oh, mahalan ini nih mah Motormatic Suatu pengalaman yang baru saya alami ya Dan tidak akan terlupakan lagi Apalagi ini momen-momen Kita mau ziarah kepada Allah Kita ngikut antrian atau kenderaan macet Ini juga macet ya Kalau kuda itu pas lampu merah gimana? Berhenti Berhenti Oh, enggak boleh lanjut ya Kena pelanggaran juga ternyata Mungkin sambil jalan Kalau turun dari Delman ya Alhamdulillah sudah nyampe Sandal Sandal siapa? Gus, Gus Sandalnya ketukar Gus Sandal ketukar Sandal ketukar Waduh Ini tempat Isyaro ya teman-teman Assalamualaikum Assalamualaikum Ini ya teman-teman Ini Gedung atau makam Tanggung Sunan Kudus Masya Allah Kita lihat ke sini Ini meneranya dan ini masingnya Di sini banyak sekali yang Menyimpan momen-momen Yaitu di tempat Kita berselfie-selfie Kita sekarang akan masuk ke tempat Yorah Makam Sunan Makam Kangjeng Sunan Kudus Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Nah ini area-nya ya teman-teman Area Dan kita lihat disini Yaitu bangunannya Bangunan kuno Bangunan lama ya Jadi Bata tidak Pake semen ya Cuma dipake erat Yaitu Tanah lengket Ini masih diabadikan Dan ketebalan juga Mengampiri Satu meter lebih Dan yang Gapura Yang mau masuk ke dalam Masjid Atau Makbarah Masya Allah Atau barakah Masya Allah Bangunan-bangunan lama Dari Jaman Kesultanan Yaitu Jaman Para Waliyullah Dari jaman Kerajaan-kerajaan Luar biasa Bangunan lama Dari jaman Kemudian Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.